Profil Dennis Lila, digugat cerai Talita Latif pekerjaannya ini. Dennis Lila atau Dennis Rizky tengah menjalani proses cerai dengan Talita Latif. Basis band Lila ini rupanya telah tinggal terpisah selama 3 tahun dengan Talita. Bukan itu saja, sang istri menyebut bahwa Dennis melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, selama pernikahan mereka. Penasaran dengan sosok Dennis Lila? Dennis Lila dan Talita Latif menikah pada tahun 2011 silam. Mereka pun telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun, rumah tangga mereka tengah dilanda konflik setelah Talita menggugat cerai sang suami pada 22 Maret 2021. Talita dan Dennis juga bertemu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 6 April 2021 dengan agenda mediasi. Dikabarkan, emosi Talita meledak saat berada di ruangan mediasi. Dia juga menyebut bahwa sang suami melakukan KDRT. KDRT-nya, saya dilempar kok pakai handphone ke mulut, ke muka saya, sampai bibir saya berdarah, gigi finiran saya sampai patah dua yang di bagian depan. Ucap Talita Latif di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 6 April 2021. Itu kejadian dari 2016. Nanti bukti-bukti di sidang. Tidak berkala, tapi saya mengalami perlakuan itu beberapa kali. Ia temperamen, hal-hal kecil yang sebenarnya enggak perlu sampai begitu, imbunya. Deniz juga telah meninggalkan rumah selama tiga tahun. Ia mengaku bahwa dirinya tinggal di tempat teman dan kerap berpindah-pindah. Talita juga mengetahui keberadaan sang suami yang tinggal bersama temannya tersebut. Saya tinggal di apartemen, betul cuma kadang pindah-pindah juga. Saya enggak bisa ngomong lokasi saya di mana sebenarnya. Karena inilah gaetis untuk ngasih tahu tempat tinggal saya di mana, ujar Deniz Lila. Pemilik nama lengkap Deniz Rizky ini merupakan basis di grup band Lila. Ia telah berkarir di dunia musik sejak tahun 2006 silam. Di laman Instagram at Deniz Lila, ia kerap membagikan video ketika bermain musik. Deniz juga beberapa kali memperlihatkan video sang anak yang tampak mahir dalam bermain piano. Di bio Instagram Deniz tertulis bahwa dirinya merupakan founder at Magikno.7 Record. Akun tersebut merupakan perusahaan rekaman yang sering merilis lagu dari beberapa musisi tanah air. Selain itu, ia juga aktif tampil di berbagai acara musik bersama rekan-rekannya. Di Instagram, Deniz kerap membagikan saat bermain game Mobile Legends. Bukan hanya sekali, pria 34 tahun itu tampak bangga memamerkan pada 37,3 ribu pengikut Instagram bahwa dirinya membunuh hirolawan. Hingga saat ini, kisru rumah tangga Talita Latif dan Deniz Lila masih terus bergulir. Namun, Deniz Lila enggak terbuka soal tuduhan melakukan KDRT. Biodata dan profil Deniz Lila Nama lengkap Deniz Rizky Nama panggilan Deniz Lila Tanggal lahir, tanggal 20 November 1986 Umur 34 tahun Pasangan, Talita Latif menikah pada 2011 Pekerjaan, Basis dan Founder Perusahaan Rekaman Instagram Deniz Lila Pekerjaan, Basis dan Founder Perusahaan Rekaman